hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Yael Demotor dan untuk video kali ini seperti biasa saya akan mencoba berbagi pengalaman ya sedikit memperlihatkan cara pemasangan coilover besok blacker originalnya ya berhubung ini coilover yang universal jadi cuman ada springnya ada pernya aja sama setelan jadi ada setelan buat si pernya apakah mau setelan soft ataupun hard ya mau keras atau lembut eh tadipun saya sudah membuat dulu pengganjanya bikin dari pipa lanjut dipakai pelat seperti ini ya saya sudah bikin 4 biji buat depan dua belakang dua pengalasannya cuma seperti ini piling lagi ini untuk untuk ke keempat pengganjanya ini sama seperti ini guys hasil akhirnya oke guys ini sesudah dicet ya ini dicet ala kadarnya saja biar lebih tahan dari karat aja gitu guys Oke lanjut selanjutnya kita akan balut sama karet jahanya kita akan balut ini hasil akhirnya seperti ini ya ini dari bahan pipa besi besi kita las dan si luarnya kita kasih pelindung atau semacam ya di tempelin karet ya khas band dalam sepeda motor Oke jadi ya biar nanti enggak muncul bunyi-bunyi yang tidak enak didengar ya Oke seperti apa pemasangannya kita langsung saja simak ya apabila tidak memakai ganja juga langsung masukin sini otomatis ini terlalu caper dilihat dan juga kurang enak dan juga seperti gimana gitu tahu nanti pernya eh pengganjanya sudah dipasang kurang lebih posisinya dan dilihatnya juga lumayan enak ya kemungkinan akan terlalu caper walaupun ini terlalu caper ini masih akan terlalu caper lanjut walaupun bisa tinggi dengan ukuran segini masih akan terlalu empuk ya terlalu empuk si gerak naik turun bodinya akan terlalu empuk enggak akan bisa dikeraskan lagi berhubung si setelan ininya udah habis lagi atas eh eh kecuali ya eh ganjah ya oke sudah rapat guys sudah masuk Nah kalau sudah masuk lanjut diket yang paling gede ya yang paling gede oke kurang lebih posisinya di kita sini ya di sini buahnya ini udah masuk udah ada di pusing bawah oke jadi si karet sil ini fungsinya menurut saya pribadi saya saya pribadi kan belum pernah sebelumnya belum pernah masangin gitu mungkin untuk selain untuk meredam supaya biar enggak kemana-mana jadi untuk menahan juga otoran otoran lumpur atau betuku supaya sedikit terlalu terhalangi oleh karet oring itu ya supaya enggak masukkan alam oke setelah beres masukin yang ini ini masih kita longgar, kita set di tengah-tengah aja ya, nanti rencananya kan saya ini mau dibuat buat balap ya, buat kompetisi mobilnya, jadi akan dibuat rigid ya, dibuat rigid, dibuat settingan hard, nah kalau misalkan nih ya, kan ini banyak yang beranggapan bahwa coilover ini untuk meninggikan dan merendahkan posisi body, mungkin banyak yang beranggapan buat main ceper-ceperan gitu, ganti sama yang coilover ini, emang bisa sih, cuman, menurut saya kurang rigid ya, kurang rigid, katanya seperti ini, nanti, malain kan ceper, kalau ada, modi mobil kan ini turun, nah, ini pas lagi, udah terpasang ya, udah terpasang, ini turun ceper, misalkan, setelah lanjut, pas kalau menemui jalan miring, jalan miring, atau mungkin kalau bodinya didongkrak, bukan di area rodanya didongkrak, ini akan begini guys, nah, akan begini guys, otomatis, ini pair ini, gak akan, gak akan terekankan, jadi akan longgar seperti ini, kalau ini terjadi setang jalan, kalau menemui jalan yang miring, misalkan, 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 misalkan rodanya, tangkat 1, tangkat sebelah, ini akan intensity basic, specific player, mendenguk suara-suara yang, oke lanjut yang saya rencanain adalah jadi misalkan ini ada di posisi tengah ya jadi kita pasangin dulu terpisah dulu beban-beban mobilnya ini segimana segimana price nya lanjut kita akan punya target misalkan ingin dua jari si jarak ban itu dua jari dari vendor ya dari body nah misalkan ini terlalu ceper terlalu ceper malah satu jari misalkan Nah kalau pengen tuh jadi dua jari berarti ini diaikin lagi bentar lagi nah kalau sudah dapat yang diinginkan dua jari lanjut kita ukur biar ini kan versinya lebih disini nah yang saya rencanain itu saya akan memotong bagian ini potong-barang lebih di area ya pengaruh ini bukut samain lagi di bikinnya dibikin lagi drat yang lagi drat yang ya otomatis kalau ini udah pas dari git mungkin seharusnya sih bisa dipendek git dulu ya biar ada tekanan biar ya tujuannya biar rigid biar rigid biar nggak ada goyang-goyang nah jadi kalau ini sudah terpasang otomatis tinggal penyetelan misalkan kalau dites nanti masih terlalu lembut sehingga ini ditaikin otomatis jarak kuril fairnya itu akan itu kan menjadi rapat ya jarak kuril itu nah otomatis jadi keras jadi bisa seandainya diturunin turunin ke bawah jarak fairnya juga kembali lagi ke seperti ini ya enggak ada tekanan enggak lainnya itu akan jadi empuk tapi kalau misalkan terlalu bawah terlalu bawah hingga ini bergerak bergerak lagi nah itu enggak akan bener menurut saya itu enggak akan bener kalau buat petisi ya enggak akan bener itu pasti akan kurang stabil enggak akan stabil pasti itu pasti menurut saya sih oke mungkin segitu penjelasan dari saya dan itu juga baru-baru menurut pendapat saya ya nggak tahu sih ini yang buat poiloper ini yang memproduksi poiloper ini sebenarnya fungsi dan tujuannya buat apa itu itu menurut pembacaan saya jadi akan seperti itu curhat boleh jadi kepada mekanik-mekanik senior yang sudah paham lebih tahu sudah sering memasang poiloper yang sudah tahu jenis-jenis poiloper mungkin di video atau di penjelasan video saya ini banyak sekali kekurangan mohon di maafkan mohon di koreksi dan mohon dibimbing ya berhubung saya ini kan dibilang mekanik pun juga mungkin bukan kanik maksudnya saya ini kan usahanya di bengkel otomotif produk dua ya walaupun saya bukan lulusan SDM saya nggak sekolah saya cuman bisanya ototidak eh pertamanya dari hobi ya Nah sekarang berhubung ada yang mempercayai saya untuk mobilnya dijadikan eksperimen ya Alhamdulillah ya mencoba belajar di dunia roda empat ya dunia balap terdapat dan mudah-mudahan selanjutnya untuk riset selanjutnya mudah-mudahan mempercayai saya dan sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kepada para senior mohon di koreksi apabila di video saya ini dapat banyak kesalahan oke guys dan mungkin videonya sampai disini saja mungkin besok atau nggak tahu kapan saya ini akan pasangkan ke mobilnya mudah-mudahan dan insya Allah atau saya bisa video lagi ya setidaknya walaupun video saya jelek video saya ngelantur kau banyak salahnya setidaknya video saya mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang mungkin mau belajar buat yang lebih baik atau buat yang belum tahu eh karena ya saya juga masih baik Oke terima kasih videonya sampai disini saya dulu terus dukung channel saya dengan cara like comment dan juga subscribe Oke terima kasih Assalamualaikum